Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur buat malam ini, biarlah kuasamu dinyatakan setiap kami, kalau sebentar kami mau mendengar sebagian firmanmu urapi pipir lidah hambamu, biar ini menjadi kekuatan buat setiap kami, lawat setiap kami, dan semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini saya akan berkotbah. Bagaimana kalau nanti, jangan live dulu ya, yang kesaksian ini luar biasa. Nanti yang kesaksian ini bagaimana mengampuni anak satu-satunya dibunuh lagi. Yang bunuh pacarnya kalau nggak salah. Saya juga nggak pernah dengar kesaksian ini. Saya juga penasaran bagaimana sulitnya, nggak gampang loh saudara, mengampuni orang yang membunuh anaknya. Wow, ini kalau bukan karena kuat. Kekuatan roh kudus, nggak mungkin mampu. Ibu-ibu disuruh ngampuni mertua, suami aja. Susahnya luar biasa. Masih hitung-hitungan. Tuhan, sudah mulai dari awal pernikahan Tuhan. Seperti ini terus. Masa mau diampuni, sudah cerai ke pengadilan. Jauh lebih baik. Saudara, lihat betapa luar biasanya hati seorang ibu. Ini cuma anak satu-satunya loh saudara. Yuk, saya mau khotbah singkat. Nanti biar ibunya bisa kesaksian. Saya akan berkotbah bagaimana di saat hati yang terluka. Ada banyak orang yang hari-hari ini terluka hatinya. Semua orang hari-hari ini, kalau yang konseling sama saya, rata-rata ibu-ibu selalu membawa, datang itu membawa luka. Selalu yang dikatakan sakitnya hati, pahit, benci, dendam. Padahal kita tahu bahwa hati yang terluka itu adalah satu hati yang di mana saudara dan saya hidup di dalam gelap. Saudara tahu bahwa hati yang terluka itu selalu datangnya dari iblis. Tapi ada berapa banyak ibu-ibu yang rela bersakit-sakit menyimpan sampah sampai akhirnya kena penyakit baru bertobat. Hari ini pastikan kita mau malam ini, kita mau saat hati yang terluka itu seperti apa. Yuk kita baca. Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Kolose 3 ayat 12-15. Ibu-ibu, saya ada kesaksian dikit beberapa saat, beberapa saat yang lalu saya pernah dengar satu kesaksian. Ada seorang ibu, anaknya kalau tidak salah empat, dengan empat orang anak. Pada waktu itu suaminya jatuh berselingkuh dengan sekretarisnya. Singkat cerita suaminya ini dan sekretarisnya ini. Menikah, dan istri dipaksa untuk terima apa adanya sekretarisnya. Sampai sekretarisnya punya dua anak. Dan di situ tidak mudah, saudara. Waktu dia cerita keadaan itu, kita cuma bisa berpesan apa? Sabar, mengampuni. Keadaan memang tambah sulit. Saudara tahu di masa-masa dia harus mengampuni tidak gampang. Suaminya memberikan otoritas keuangan kepada sekretarisnya penuh. Sampai, saudara tahu, kalau dia butuh uang, dia harus minta kepada sekretarisnya ini. Dan singkat cerita, tidak lama kemudian kita lihat mereka itu bisa shopping sama-sama, pergi sama-sama. Sampai saya tanya, kenapa ini bisa terjadi? Gimana, Bu Eli? Semua keuangan suami saya, perusahaan saya, itu yang handle sekretaris ini. Kalau saya tidak damai, saya sama titik. Empat anak saya makan apa? Singkat cerita, ketika dia bertahan seperti itu, tidak gampang, saudara. Saya percaya, ibu-ibu, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, semestinya saya, kalau sebagai orang Kristen, saya ngomongin. Tapi saya tahu dia tidak sungguh-sungguh di dalam duan. Kita cuma ngomong, sebenarnya ini hal yang salah. Karena ketika ini dilakukan, sepertinya kompromi dengan dosa. Tapi kebenaran itu tetap ada. Dunia ini berlaku yang namanya hukum karma, saudara. Singkat cerita, setelah saya beberapa kali ketemu terakhir, saudara tahu, terbalik sekarang. Dan dia berkata gini, Tuhan itu luar biasa. Hari-hari ini, semua fakta yang dulu membuat hidupnya terpuruk, hari-hari ini. Dia berkata, saya tahu Tuhan itu mengerti hati saya. Dan ketika keadaan itu, dia berkata hari-hari ini, suaminya sudah beralih kepada dia. Dan satu persatu perusahaan ini diberikan kepada istrinya. Semuanya, saudara lihat ya, orang yang belum bersungguh-sungguh saja dalam Tuhan. Saudara lihat, pembelaan itu, hukum karma itu ada, saudara. Buat saudara dan saya hari ini yang punya Tuhan, ketika saudara bisa melepaskan pengampunan. Dan dia berkata gini, saya sudah tidak ada sakit hati, Bu Eli. Saya sudah melepaskan pengampunan. Saya hari ini sudah total tidak pernah sakit hati. Dan ternyata ketika dia bisa melepaskan pengampunan, kuasa Tuhan juga bekerja. Polose 3 ayat 12-15. Karena itu, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kami telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara lihat hari ini, bagaimana sikap saat hati itu terluka. Saudara lihat yang pertama, bagaimana kalau hati terluka? Yang pertama itu mengasihi. Saudara yang pertama di kolose 3 ayat 14, kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenapa saya selalu mengajarkan ibu-ibu? Kasih, kasih. Karena pada akhirnya, seburuk, sejahat suamimu, segalak-galaknya, separah-parahnya pasangan hidupmu, saat engkau bisa memberikan kasih, maka pada akhirnya kasih itu akan mempersatukan kembali. Kasih itu akan menyempurnakan hubungan yang sudah retak, bahkan yang sudah hancur. Percayalah kekuatan kasih itu dahsyat, saudara. Yang kedua, lihat kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus, memerintah dalam hatimu. Saat hatimu terluka hari-hari ini, pastikan selain mengasihi, hati itu selalu dijaga dengan damai. Saudara, tidak perlu hari ini gelisah, rasanya jengkel, lihat suami, ya seperti kesaksian tadi, rasanya siapa yang terima? Sekretaris bisa kendalikan, justru istri yang pertama harus minta uang kepada sekretaris yang dijadikan istri-istri suaminya. Sakit hatinya bagaimana, saudara? Tapi ketika kita bisa memberikan rasa damai, kalau saudara tidak pernah ada rasa damai, hidup dalam sakit hati, sampah-sampah, lama-lama depresi, lama-lama kena sakit kanker, saudara. Yang ketiga apa? Karena itulah, untuk itulah, engkau dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kalau hari ini, buka slide quote saya, sikap saat hati terluka. Ibu-ibu, kalau siapapun mungkin dilukai mertua hari ini, dilukai teman baik. Ada beberapa ibu-ibu yang counseling sama saya. Sakit hati kenapa? Karena suaminya diambil teman baiknya sendiri. Bu Eli, sakitnya. Bu Eli, suami saya selingkuh ternyata sama teman baik, yang selama ini merangkul saya. Teman pelayanan, yang selalu menopang saya. Ternyata dibalik semua itu dia tusuk saya. Suami saya hari ini kabur dengan wanita ini, dan ini teman pelayanan, Bu Eli, betapa sakit. Belum suami, liatkan mendekat lagi. Sakitnya dobel. Malam ini, yuk kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Jangan hidup dengan intimidasi iblis. Kita mau malam ini tiga hal kita lakukan. Mengasihi, menjaga hati yang damai. Yang ketiga, yaitu bersyukur. Saudara bersyukur bukan karena saudara punya suami yang selingkuh. Bukan. Bukan karena punya mertua yang selalu menindah saudara. Tapi saudara bersyukur, karena saudara tahu bahwa dengan kehadiran orang-orang ini, akan membawa saudara makin dekat kepada Tuhan. Kehadiran orang-orang yang makin menyakiti saudara, akan membawa saudara memiliki karakter Kristus. Yuk kita bahas satu-satu. Bagaimana orang yang mengasihi. Apa sih yang dimaksud untuk mengasihi. Yuk kolose 3 E13 dipaca lagi. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat juga demikian. Mengasihi itu di kolose 3 E13, kalau kita mau kita sadar, Tuhan aku sudah diampuni. Maka Tuhan bilang gini, kalau kamu sadar, kamu sudah aku ampuni, maka perbuatlah demikian. Hari ini engkau disakiti luar biasa, engkau harus mengampuni juga seperti aku, mengampuni engkau tanpa syarat. Berapa kalipun engkau menyakiti, engkau jatuh dalam dosa, dan ketika engkau datang kepada aku, aku selalu membuka tanganku untuk melepaskan pengampunan. Tiga hal mengasihi itu apa, saudara? Sabar. Yang kedua itu untuk mengampuni. Orang mengasihi itu selalu, kalau disuruh mengampuni, selalu bilang gini, yes. Amin, saudara. Selain sabar, disakiti berapa kalipun, kalau Tuhan bilang gini, eh, ampuni. Ampuni orang yang lagi, ambil uangmu, hari ini teman baikmu yang menipu kamu, membawa kabur uangmu, ampuni. Ketika Tuhan bilang, ampuni, enggak pandang bulu, seberapa besar rasa sakit, kerugian yang ditimbulkan orang yang menyakiti hidupmu, Tuhan berkata, sabar. Hari-hari ini pastikan, iblis sedang pakai orang-orang yang terdekat untuk mempertajam, untuk menggesek hidupmu, supaya apa? Supaya jengkelnya itu luar biasa. Tapi Tuhan mau berkata, yuk sabar. Mengampuni. Jangan ada dendam. Enggak usah hari ini. Lihat kesaksian nanti seorang ibu yang kehilangan anaknya satu-satunya, dibunuh. Pasti secara akal dendam. Siapa sih yang enggak sakit hati melihat anak satu-satunya dibunuh oleh pacarnya. Dendam pasti, saudara. Tapi kita tahu bahwa ini bukan perintah Tuhan. Dunia mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi saudara dan saya hari ini sebagai anak Tuhan, saudara harus tanamkan benih ilahi. Tuhan berkata, sabar, nak. Ampuni, nak. Berapa kali? 70 kali, 7 kali. Ampuni. Kalau dia sudah diampuni, masih saja nyakiti hidupmu. Jangan dendam. Sudahlah, tidak usah dendam. Orang yang bisa hari ini sabar mengampuni dan jangan dendam. percayalah, itulah orang-orang yang diberkati Tuhan. Itulah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara mau malam ini, yuk kita mau mengasihi ya. Dua ayat lagi selesai. Menjaga hati yang damai. Yuk kita baca. Bagaimana sih menjaga hati yang damai? Masmur 73, ayat 1. Sesungguhnya, kalau saudara hari ini settingan hati, saudara-saudara perlu setting. Saya tiap hari memanage hati. Setting. Sesungguhnya, Allah itu baik bagi mereka yang apa, saudara? Tulus. Tulus, saudara. Tulus hatinya bagi mereka yang bersih. Bersih. Koreksi hatimu hari ini. Sudah ngampuni tulus, sudah bersih hatinya, apa banyak sampah sakit hati, sampah kecewa, sampah amarah. Saudara cek. Hari ini perlu cek hati. Karena Tuhan melihat hati. Penting. Kalau saudara tidak bisa jaga hati, saudara sulit. Karena Tuhan terang ketika hatimu kotor, saudara sedang hidup dalam gelap. Terang dan gelap itu sulit untuk bersatu. Itu sebabnya kalau orang hidup dalam hati yang tidak bisa dijaga, sulit untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena passwordnya tidak connect. Tapi kalau saudara hari ini, percayalah. Tulus hati. Bersih hati. Masmur 22, ayat 27a. Masmur 22, ayat 27a. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Keren ya, saudara. Orang yang rendah hati, itu yang ketiga. Hari ini pastikan tulus hati, bersih hati, rendah hati. Karena kalau saudara bisa melakukan ini, ala itu baik. Baiknya luar biasa terhadap orang-orang yang tulus hati, bersih hati, rendah hati, tanpa saudara bilang, berkati aku Tuhan. Anda tanpa saudara minta kebaikan dan rasa makan dan kenyang. Janji Tuhan, ketika hatimu tulus hati, bersih hati, rendah hati, kebaikan. Engkau akan menikmati makanan upah Tuhan, dan bahkan bukan hanya sekedar berkatnya, tapi sampai kenyang, saudara. Luar biasa. Ketika saya mengerti firman ini dan saya tahu janji Tuhan, ya dan amin, saya mulai terus memanage hati saya. Orang rendah hati itu selalu berkata maaf terlebih dahulu. Disalah-salain, ditipu sekalipun, di fitnah, diinjak-injak. Orang yang rendah hati akan berkata, siapa aku Tuhan? Aku cuma seorang hamba. Kalaupun orang mau menganggap saya keset, orang enggak lagi mengorangkan hidup saya, menghina sekalipun. Aku ini cuma hamba. Enggak masalah. Enggak usah panas hati. Enggak usah dendam. Kalau hidupmu hari ini dihina, sampai saudara direndahkan sekalipun, saudara enggak usah panas hati. Saudara bilang, enggak apa-apa. Maaf ya. Saya selalu belajar berkata maaf. terhadap siapapun, saudara. Walaupun saya enggak salah, saya selalu berkata maaf. Karena saya mau buktikan bahwa saya seorang yang rendah hati. Siapa saya? Mau saya marah? Mau saya menuntut hak saya? Enggak. Saya selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya mau ambil kebaikan Tuhan. Saya mau makan dan kenyang. Saya tahu tipsnya untuk mencuri hatinya Tuhan. Yaitu saya mau belajar tulus. Tuhan, saya ngampuni suami saya tulus. Jangan kalau ada kesaksian. Benar, orang ini counseling sama saya. Dia bilang gini, Bu Eli tahu ya, saya ini belum bisa tulus ngampuni suami saya. Kalau mulai tanggal tua, 25 ke atas sampai 31, saya ini tipe orang yang tunduk, Bu Eli. Kenapa? Karena kalau tanggal-tanggal itu, saya melawan suami saya tanggal 1, saya enggak dapat uang bulanan. Tapi kalau tanggal 1, saya sudah dikasih uang bulanan, saya mulai keluar tanduknya, Bu Eli. Loh, saya bilang, Loh, ini kan enggak tulus. Jadi ada tanggalnya. Iya, Bu Eli. Selama ini saya seperti itu. Tunggu tanggal 1, tanduk saya, wah, saya jadi gagah berani. Tapi kalau sudah tanggal 20, mendekati tanggal tua, saya jadi kutuk, Bu Eli. Karena apa? Karena nanti kalau saya nanduk, uang bulanan dipotong, Bu Eli. Nah, ini enggak benar, Ibu-Ibu. Yang punya motivasi seperti ini, bertobatlah. Saudara bisa dapat bulanan dari suami, tapi Tuhan enggak disenangkan dengan apa yang saudara lakukan. Hari ini pastikan. Saudara tahu, sering kali saya kesaksian, kenapa Tuhan itu berkati hidup saya, walaupun saya enggak kerja. Saya pernah terima berkat Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, saya enggak minta loh Tuhan. Saya ini kaget dengan apa yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati saya. Saya tulus, saudara. Saya enggak mau nyimpan sampah. Hati saya bersih tiap hari. Enggak mungkin ada sedikitpun rasa jengkel, walaupun orang mau menghakimi saya, orang mau memfitnah saya. Saya sudah tidak lagi mau menyimpan sampah bodoh. Karena saya tidak mau kehilangan kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan. Saya mau menikmati berkat Tuhan sampai kekenyangan. Jujur barusan ini, saya kesaksian dikit. Tuhan kasih saya berkat juga. Di masa pandemi ini, ada satu apartemen saya yang hari itu sudah kosong. Dan hari itu ada seorang yang mau nyewa. Padahal saya sudah, saya enggak mikir apa-apa. Setelah itu broker bilang gini, Bu Eli tahu Bu Eli, yang mau nyewa itu. Tadi dia sudah lihat 6 atau 7 unit. Ternyata yang dipilih punya unitnya Bu Eli. Baru 10 hari yang lalu, saudara. Apakah saya pernah ngomong sama Tuhan? Tuhan, enggak. Tapi ketika Tuhan tahu hati saya tulus, bersih, berkat itu mengejar orang benar, saudara. Hari ini yuk, tulus hati, bersih hati, rendah hati, supaya hidupmu makan dengan kenyang. Ini kunci, saudara. Kalau saudara mau makan dengan kenyang, saudara tidak bisa jaga hati. Jangan mimpi, saudara. Amin. Yang kedua, yuk alasan menjaga hati itu apa? Yuk kita tiga hal. Alasan menjaga hati. Yang pertama, Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah. Demikianlah hati manusia, mencerminkan manusia. Hatimu itu mencerminkan manusia, mencerminkan hidupmu. Kalau orang bawaannya tenang, bawaannya hari ini percaya, itu mencerminkan orang benar. Yang kedua, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang bisa menjaga hati itu memancarkan kehidupan. Yang tadi mencerminkan manusiamu seperti apa? Tuhan bisa lihat dari hati. Karena firman berkata, demikianlah hati manusia, mencerminkan manusia. Saudara, tidak perlu ngomong di hadapan Tuhan, aku ini loh Tuhan sudah berkorban banyak. Aku ini sudah memberi uang persembahan. Aku ini sudah korban tenaga. Tapi kalau engkau tidak bisa jaga hati, itu mencerminkan hidupmu. Itu yang memancarkan kehidupanmu. Amin, Saudara. Kalau Saudara hari ini bawaannya tenang, Saudara akan juga memancarkan ketenangan. Bawaannya panik yang mancarkan kepanikan. Bawaannya seringkali sakit hati yang dipancarkan apa? Karakter iblis pasti. Orang yang suka hidup sakit hati itu galak. Jutek. Saya dulu jutek, Saudara. Muka saya itu seperti kudanil. Tidak bisa seperti hari ini. Kenapa? Karena hatinya kotor. Penuh iri hati. Penuh amarah. Tidak mungkin memancarkan kehidupan lagi. Yang ketiga apa? Sumber segala kejahatan. Markus 7 ayat 21 dan 23. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, licik, hawa nafsu, semuanya. Semua hal-hal jahat timbul dari dalam dan menajiskan orang. Makanya penting jaga hati. Karena selain mencerminkan kehidupanmu, memancarkan kehidupan juga akar dari segala kejahatan. Jangan sampai iblis itu paling gampang untuk membuat anak-anak Tuhan jatuh ketika hatinya kotor. Gampang. Iri hati. Timbul banyak hal, saudara. Yuk, yang terakhir. Bagaimana hari ini? Saudara tahu orang yang bisa jaga hati itu orang yang luar biasa dihadapan Tuhan. Orang yang bisa menjaga hati itu diacungi tangan karena Tuhan melihat hati. Bersyukur. Masmur 136 ayat 1 dan 2a. Masmur 136 ayat 1 dan 2a. Hari ini bersyukurlah. Suamimu belum pulih. Suamimu masih selingkuh. Mertuamu masih bawel. Engkau masih hidup di tindas orang. Ucap syukur sudah. Orang yang bisa hari ini terluka sikap hatinya bisa bersyukur. Itulah orang benar, saudara. Yuk, baca. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Kenapa kita perlu bersyukur? Karena Tuhan itu tetap baik kok. Suamimu selingkuh sampai punya dua anak. Apakah Tuhan itu jahat? Tuhan itu tega seperti saya? Enggak. Tetap Tuhan punya kedaulatan. Dia tetap Tuhan yang baik atas hidupmu. Makanya mulut ini mengucap syukur. Belum ditolong lihat suamimu tambah parah. Menyakiti hidupmu tingkat tinggi. Mengucap syukur. Katakan Tuhan, engkau tetap baik. Yang kedua apa? Kasih setianya selama-lamanya. Ngucap syukur, saudara. Walaupun hari ini engkau tidak diperdulikan pasangan hidupmu. Engkau ditinggalkan. Kasihnya dibagi. Engkau disia-sia mertuamu. Engkau dihina iparmu. Percayalah hari ini. Ngucap syukur. Karena kasih setia Tuhan. Kebaikan Tuhan ada buat saudara dan saya. Selama-lamanya, saudara. Amin. Proses hidupmu disakiti suamimu cuma sesaat. Tapi kebaikan kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Yang ketiga, dia alah segala alah. Artinya dia punya kedaulatan penuh atas hidupmu. Hari ini dia izinkan hidupmu di bawah titik nadir. Ada ayat, rendahkan dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Maka aku pada akhirnya akan meninggikan engkau. Kedaulatan Tuhan. Hari ini diizinkan. Engkau diremukkan harga dirimu. Jujur saya yang ngalami proses. Saya bilang, Tuhan kenapa Tuhan. Engkau dulu memberikan saya satu wanita yang dalam tanda kutip. Yaitu wanita malam. Kenapa enggak yang selingkuh sama suami saya itu wanita yang keren. Eh paling enggak ada ningrat kek keturunan yang. Wah keren. Tapi kok dalam tanda kutip. Saya malu loh Tuhan. Suaminya Bu Eli selingkuh sama siapa. Dua wanita malam karaoke lagi. Itu buat hidup saya malu saudara. Saya bilang gini. Bo'o ya Tuhan. Janda. Eh punya janda. Janda punya pabrik kek. Punya perusahaan kek. Selingkuh sama mitra kerja kek. Selingkuh sama partner kerja kek. Ini Tuhan sampah Tuhan dalam tanda kutip. Malu enggak saudara. Tapi apa yang Tuhan katakan buat hidup saya. Eli aku Tuhan yang berdaulat. Aku lagi remukkan hatimu. Aku lagi bentuk kerendahan hatimu. Percayalah suatu kali. Aku Allah di atas segala Allah. Keadaanmu enggak terus. Ketika engkau berhasil aku bentuk kerendahan hatimu. Dan kau sudah menjadi seorang hamba. Aku Allah yang berdaulat. Untuk membawa hidupmu. Aku bawa naik tinggi-tinggi. Amin saudara. Sebelum Tuhan mempercayakan banyak rahasia. Harta karunnya. Saudara hari ini sedang dibentuk Tuhan. Melalui hati yang terluka. Supaya saudara belajar. Untuk menjadi satu bejana. Yang siap dibentuk. Ketika bejana ini. Menjadi satu bentukan yang indah. Ya percayalah. Allah di atas segala Allah. Dia berdaulat di atas keadaan hidupmu yang terpuruk. Dia akan mencurahkan berkatnya. Suatu kali. Tangan ini punya kedaulatan. Untuk membawa saudara di bawah. Tapi satu kali tangan ini. Tangan Tuhan yang kuat. Mempunyai kedaulatan. Untuk membawa hidupmu. Dan Tuhan berkata. Buat hidup saya. Eli yang hilang. Yang dicuri orang. Aku kembalikan lipat atas hidupmu. Karena aku Allah di atas segala Allah. Yang berdaulat. Amin saudara. Hasil saat bisa mengampuni. Yuk terakhir. Yuk hasil yang sangat mengampuni. Hasil yang pertama. Amsal 20 ayat 22. Saudara kerennya ya. Kalau hari ini bisa mengampuni. Bisa membuang hati yang terluka. Ini firman loh saudara. Hasilnya apa. Janganlah engkau berkata. Aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan. Ia akan menyelamatkan engkau. Amsal 25 ayat 21 ayat 22. Jikalau setermu lapar. Berilah dia makan roti. Jikalau ia dahaga. Berilah dia minum. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Tuhan akan membalas itu kepadamu. Tuhan akan menyelamatkan saudara dan saya. Apapun keadaan hidupmu. Kalau saudara hari ini. Ya enggak gampang saudara. Sudah disakiti. Tuhan masih bilang apa? Eh jangan membalas loh ya. Jangan membalas. Nantikanlah aku. Sudah dibilang jangan membalas. Masih disuruh apa? Berilah makan minum. Sulit enggak saudara? Sudah enggak boleh balas. Masih disuruh kasih makan, minum roti lagi. Tuhan akan menyelamatkan hidupmu. Yang kedua. Kita sedang menimbun bara api di atas kepala musuh. Suatu kali orang-orang yang menyakiti engkau. Akan dibuat Tuhan berdamai. Dan dia akan bertobat. Dan kalau musuhmu bertobat. Saudara akan mendapatkan upah. Tuhan membalas kita dengan upahnya. Upah mengampuni. Upah enggak membalas. Upah bawa jiwa musuhmu ditobatkan. Hari ini saya bersyukur. Melewat semua proses. Saya bisa membawa suami saya. Yang tadinya membuat saya sakit. Hari ini saya bisa bawa hidupnya. Mengenal Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya nikmati upah. Enggak membalas. Upah bawa suami saya kenal Kristus. Upahnya lipat-lipat. Makanya hari ini saya percaya berkat itu melimpah. Karena Tuhan melihat apa yang saya lakukan. Amin saudara. Saudara mau menikmati berkat Tuhan. Amin. Ya praktek ya saudara. Yuk kita baca sama-sama quote-nya. Yuk. Terakhir sudah. Yuk. Tetaplah mengampuni. Ucapkan ibu-ibu. Khususnya ibu-ibu. Ya kalau bapak-bapak ada yang sakit hati. Bapak-bapak jarang lebay ya. Tetaplah mengampuni sekalipun sakit rasanya. Karena urusan mengampuni adalah urusan kita dengan Tuhan. Bukan dengan orang yang menyakiti kita. Sadarilah bahwa kita sudah terlebih dahulu diampuni Tuhan. Maka kita wajib mengampuni siapapun yang menyakiti kita. Tuhan Yesus memberkati. Praktek ya ibu-ibu. Tiga hal apa tadi? Ingat ya. Tiga hal. Bagaimana untuk hati yang terluka. Harus bisa hari ini mengasihi. Menjaga hati tetap damai dan bersyukur. Yang kesaksian boleh melanjutkan. Ibu-ibu harus jaga bersih hati, rendah hati. Semuanya dijaga. Praktek. Gak usah cari bingung berkat hari ini. Berkat itu kalau sudah pulih hati. Wow, keren saudara. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan ibu menyaksikan bagaimana apa yang terjadi di dalam kehidupan ibu. Sehingga ibu bisa hari ini juga dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya. Silahkan ibu Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan kotbah dari Ibu Eli. Dan kemudian saya ingin sharing mengenai pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum mengerti atau mungkin pada tahun 2014 ada kisah pengalaman hidup kami yang terlewat. Saya ingin sedikit menyampaikan peristiwa yang kami alami di mana anak kami Adesara Angelina Seroto dibunuh oleh mantan pacarnya. Sebetulnya sudah tidak ada hubungan apa-apa ade Sarah, anak saya Sarah dengan kedua pelaku. Tapi memang saat itu di jebak karena di jebak jadi akhirnya anak kami meninggal di tangan keduanya. Saya ingin sharing bagaimana Tuhan menguatkan kami sebagai orang tua dan bagaimana Tuhan memampukan saya dan suami saya untuk mengampuni keduanya. Jujur sebagai orang Kristen ini tidak pernah terlintas di dalam pikiran saya dan juga suami saya bahwa kami akan mengalami duka yang begitu mendalam atas kepergian anak kami dengan cara dibunuh dan dibuang di pinggir jalan tol waktu itu. Saat kami mendengar dari kepolisian, suami saya mendengar dari kepolisian dan saya mendengar berita bahwa anak kami ditemukan itu dari suami saya, itu hancur hati saya. Sebagai orang tua seperti tempat bergantung, memang saya tahu bahwa tempat bergantung saya adalah Tuhan, tetapi dunia rasanya runtuh ketika anak kami satu-satunya direnggut dengan cara seperti itu. Pada hari Rabu, saya mendapat beberapa penglihatan Rabu, Kamis, dan hari Jumat, dan beberapa hari kemudian saya mendapatkan penglihatan. Dan penglihatan itulah sebetulnya yang mengubah saya hingga saya bisa mengampuni dan mengasihi pelaku. Saya ingin sharing sedikit mengenai penglihatan-penglihatan saya. Jujur, sebetulnya kita sebagai orang Kristen, kita tahu Alkitab, tetapi ketika kita mengalami penderitaan-penderitaan yang begitu menyakitkan hati kita, kita itu membuat pengecualian-pengecualian untuk menerobos atau melanggar firman Tuhan. Itu sebetulnya saya jadi cerita tentang apa yang terjadi di dalam hati saya. Jadi sebetulnya saya juga mengalami pemberontakan-pemberontakan dan ingin melanggar firman Tuhan. Tetapi puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang besar yang memampukan kita dan menuntun kita untuk tetap bergantung melalui penderitaan-penderitaan yang kita alami. Pada saat itu hari Rabu, setelah identifikasi jenazah, itu saya mendapat penglihatan. Saya tidak sedang dalam keadaan tidur, pada saat itu banyak sekali teman-teman gereja yang berdatangan. Di situ saya melihat bahwa saya berdiri di sebuah arena pertandingan. Banyak sekali penonton dan suaranya sangat bising dan sangat rih sekali. Pekak telinga saya sebetulnya, tapi saya masih bisa melihat penonton yang begitu memenuhi arena pertandingan itu. Mereka bertepuk tangan saling bersahutan, tidak mengularkan suara, tapi bertepuk tangan, saling bergantian sahut-menyahut. Lalu saya melihat ada beberapa bagian di arena pertandingan itu yang bertepuk tangan secara bersamaan. Seperti melihat akhir dari suatu pertandingan. Tetapi saya tidak melihat adanya suatu pertandingan yang sedang berlangsung. Lalu saya melihat seorang pria berdiri berhadapan dengan saya. Dia berkata seperti ini terhadap saya. Apa yang dikatakan itu begitu tegas, begitu cepat, dan begitu seperti memerintah. Dia berkata seperti ini kepada saya. Saya tertawa sinis. Mudah sekali dia mengatakan, jadi kamu kuat. Lalu saya berkata seperti ini. Kalau aku dicacimaki orang, aku kuat. Kalau orang dendam terhadap aku, aku kuat. Kalau aku dipermalukan orang, aku kuat. Tapi kalau ini, anakku diperlakukan seperti ini, nanti dulu Tuhan, aku timbang-timbang dulu. Mana untung ruginya buatku. Dan saya jujur, Bapak-Ibu, merasa rugi ketika saya harus mengampuni. Jadi saya ingin sedikit bermain dengan kemarahan saya. Saya ingin membalas sedikit kekecewaan saya, penderitaan saya atas diambilnya secara dengan cara seperti itu. Saya ingin pukul-pukul. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Tetapi saya tahu, apa yang dikatakan pria tersebut akan benar-benar terjadi kepada saya, yaitu bahwa keselamatan saya akan dicabut. Keselamatan saya itu maaf ya, Bapak-Ibu. Mungkin Bapak-Ibu nggak percaya. Tapi apa yang disampaikan itu ada roh pengertian yang sampai kepada saya, yang menerjemahkan apa yang disampaikan oleh pria tersebut. Jadi bahwa keselamatan saya adalah hidup kekal saya, kalau saya tidak mengampuni dan mengasihi keduanya. Saya lalu berpikir, saya sudah hidup di dunia ini dengan begitu macam, dengan sudah lama dan begitu banyak penderitaan yang saya alami, dan saya tidak mau berakhir dalam api neraka yang kekal. Tapi hati saya masih bertentangan dan masih berkecamuk. Hati saya ingin memberontak, dan saya tahu kalau saya membalas dendam kepada keduanya itu, lalu saya minta maaf sama Tuhan, Tuhan akan memahami saya, Tuhan akan mengerti kesedihan saya, dan Tuhan pasti akan memaafkan saya. Karena saya tahu, saya anak yang dikasihi Tuhan. Jadi saya bikin pengecualian itu, dan saya menganggap bahwa Tuhan pasti mengerti dan memaafkan saya. Tapi hati saya lalu mulai gentar. Saya bisa tahu rasanya begitu gentar. Lalu saya berpikir, masih tetap memberontak ya Bapak-Ibu. Saya masih ingin membalas, dan saya akan bermain-main, maksudnya saya bikin rencana yang apa ya, yang sedikit halus, dan Bapak bisa memahami akan apa yang saya lakukan. Jadi saya bikin pengecualian atas tindakan saya. Jadi jujur, sebetulnya itu adalah pemberontakan saya. Tapi lalu saya mendengar suara berkata di telinga saya, jelas sekali, pembalasan adalah hakku. Pembalasan adalah hakku. Begitu tegas, dan itulah yang membuat saya goyah dan gentar. Lalu suara itu berkata, ini saatnya engkau melakukan seperti yang Ahok lakukan. Saya marah sama Tuhan. Ngapain Tuhan dikti-dikti saya, saya nggak mau ngikutin orang. Jadi maksudnya itu Tuhan minta saya curhat sama Tuhan. Lalu Tuhan berkata, sekarang waktunya. Jadi saat itulah saya mulai curhat sama Tuhan. Saya berkata, Tuhan kenapa engkau biarkan hal ini terjadi? Kenapa engkau nggak jaga sarah? Kenapa engkau ambil anakku satu-satunya dengan cara seperti ini? Engkau nggak ada cara yang lebih menguatkan kami sebagai orang Tuhan. Maksudnya saya berpikir bahwa ketika anak saya meninggal mungkin ya sakit, saya bisa peluk-peluk, saya bisa cium, saya masih bisa rawat. Tapi kenapa? Kok Tuhan izinkan kepergian Sarah dengan cara yang seperti ini? Engkau tahu artinya anak satu-satunya. Seharusnya engkau tanya aku, apakah aku mau? Seharusnya engkau tahu aku, Tuhan. Engkau tahu Sarah adalah sahabat dan seperti seorang adik bagiku. Saya berkata seperti itu. Lalu Tuhan menjawab, demikianlah jauhnya jalanku. Percaya saja, semua baik-baik saja. Lalu saya berkata, baik, baik apanya Tuhan, hal seperti ini kok engkau bilang baik. Dari sudut pandang manusia manapun, ini nggak baik. Saya merasa bahwa kematian anak saya seperti itu adalah sesuatu yang nggak baik. Tetapi tetap saja Tuhan berkata, percaya saja. Aku tahu yang terbaik buatmu. Itu saja yang Tuhan katakan. Lalu saya marah sama Tuhan. Saya berkata sambil, maaf ya. Mungkin Bapak Ibu nggak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Tapi ini sungguh-sungguh saya alami, sungguh-sungguh terjadi. Saya berkata kepada Tuhan, ini rencanamu. Saya merasa bahwa kematian anak saya adalah dalam rencana Tuhan. Lalu saya melihat Tuhan berkata, tidak, ini bukan rencanaku. Lalu saya melihat seorang gadis kecil berjalan ke jalan yang lurus. Jalannya itu jalan yang terang. Garis kecil itu menangis terseduh-seduh seperti punya keinginan kepada Bapaknya. Tetapi Bapaknya tidak mengabulkan keinginannya itu. Tapi saya tahu Tuhan Yesus menggandeng terus dan tidak pernah melepaskan tangan gadis kecil itu. Itulah gambaran saya. Saya itu menginginkan anak saya hidup. Saya ingin memaksakan kendak saya bahwa Tuhan bisa menghidupkan anak saya. Lalu saya marah sama Tuhan. Ya saya tahu, itu bukan rencana Tuhan. Tapi kenapa Tuhan kau izinkan? Engkau mengizinkan, saya bilang seperti itu. Lalu itu karena saya teringat tentang cerita Ayub. Bahwa Tuhan tentu kita mengetahui bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tapi Tuhan juga mengizinkan Ayub untuk dicobai oleh iblis. Nah, lalu Tuhan berkata seperti ini. Aku berjanji, aku akan ada bersamamu di sampingmu, mengiringi langkahmu. Itulah janji penyertaan Tuhan atas penderitaan yang saya alami. Kemudian, saya tetap membantah sama Tuhan. Saya tetap berontak sama Tuhan. Saya tetap enggak menerima kematian Sarah dengan cara seperti itu. Tapi Tuhan selalu saja berkata, Percaya saja. Semua baik-baik saja. Lalu Tuhan juga berkata, Percaya saja, aku tahu yang terbaik buatmu. Sampai saya tahu bahwa saya kalah berdebat dengan Tuhan dan saya menyerah. Saya mengangkat Sarah, saya juga bingung kenapa saya bisa kuat mengangkat anak saya. Tapi saya tahu saya mengangkat Sarah dengan kedua tangan saya. Saya berkata, Jadilah kendamu. Itu adalah penyerahan saya kepada Tuhan atas kematian anak saya. Jadi saya menyerahkan Sarah dan saya merelakan kepergian Sarah dengan cara seperti itu. Lalu pada hari Jumat, jadi Bapak Ibu, anak saya hilang itu hari Senin. Kemudian ditemukan hari Rabu dan dikuburkan hari Jumat. Ketika hari Jumat itulah puncak di mana Tuhan membentuk saya menjadi pribadi yang taat, yang nurut sama Bapak. Jadi pada saat waktu mau penguburan, waktu mau tabur bunga itu, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kuatkan aku, Tuhan kuatkan aku. Ini terakhir kalinya aku lihat Sarah. Sarah akan dikubur. Saya bilang seperti itu. Lalu saya melihat ada sebuah huruf yang berjalan. Saya melihat huruf itu berjalan di atas kepala saya, tapi saya bisa tahu hurufnya. Cuman saya nggak kenal itu huruf apa gitu. Karena saya belum pernah mengetahui huruf. Kalau ABC saya tahu, tapi ini saya nggak tahu. Tapi saya tahu bahwa saya harus mengucapkan kata-kata mengampuni kepada keduanya. Mulut saya terkunci, saya nggak bisa cerita tentang kesedihan saya. Saya hanya bisa mengucapkan apa yang tertulis dalam tulisan itu yang jujur saya nggak kenal, nggak tahu tulisan dari mana itu. Tapi itulah kata-kata pengampunan. Mengalir dan keluar begitu saja sampai akhirnya saya melihat suatu kabut putih terbang penuju ke atas gitu secepat pilat gitu ya. Dan saat itulah air mata saya berhenti. Saya tidak meneteskan air mata sama sekali dan tubuh saya rasanya ringan sekali seperti ada beban berat yang diangkat dari tubuh saya. Lalu saya melihat Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menggandeng tangan saya masuk ke sebuah kolam dan saya dibaptis, Bapak Ibu. Saya tahu rasanya sungguh indah. Sungguh luar biasa. Dan saya tahu air yang membaptis itu, yang membaptis tubuh saya, itu kasih agape. Saya tahu rasanya kasih agape. Suatu kasih yang luar biasa, yang tulus, murni, dan tidak ada celahnya. Sama sekali tidak ada celahnya. Dan luar biasa, Bapak Ibu. Dan saya masih ingat gitu rasanya bagaimana. Saya berpikir pantas saja Tuhan Yesus mau menebus dosa kita di kayu salib, menyerahkan nyawanya. Rupanya karena kasihnya yang begitu luar biasa, sayang, kasihnya itu enggak ada batasnya kepada semua manusia. Juga kepada pembunuh anak saya. Saya sempat berputar dan menarik satu kali putaran karena begitu indahnya. Tapi saya langsung tersadar bahwa saya adalah mamanya Sara. Saya berkata seperti ini, Sudah cukup Tuhan, jangan engkau tarik aku lebih dalam lagi. Karena aku ini mamanya Sara. Aku enggak mau orang anggap aku edan. Sudah cukup. Saya bilang seperti itu. Tetapi kasihnya Tuhan itu mengalir begitu saja sampai akhirnya berhenti. Dan saya tahu Bapak itu bilang, aku mengasihi manusia. Dan Bapak akan menghukum manusia atas perbuatan-perbuatan dosanya. Lalu saya dibawa ke suatu tempat. Di situ saya melihat Tuhan Yesus mengatakan suatu hukuman yang akan terjadi kepada keduanya. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa salah satu hukumannya adalah hukuman mati. Dan Tuhan berkata, Engkau harus membuat hukuman mati. Itu tidak terjadi. Saya bilang begini, Enggak Tuhan. Aku enggak mau. Aku enggak mau orang anggap aku edan. Karena saya sudah cukup hancur hati saya. Saya enggak mau repot untuk membela keduanya dalam hal menerima hukuman. Itu yang ada di dalam hati saya. Tetapi Tuhan tetap berkata, Engkau harus melakukannya. Tapi saya juga bandel Bapak Ibu. Enggak Tuhan. Saya enggak mau. Sampai akhirnya Tuhan berkata dengan nada yang sangat tegas. Dan jujur keras, Tuhan berkata, Engkau harus melakukannya. Engkau dan suamimu. Sebab semua manusia berharga di mataku. Katanya seperti itu. Saya berkata, Tuhan bagaimana dengan nyawa anakku? Mereka enggak menganggap nyawa anakku berharga. Tapi kenapa engkau menganggap nyawa keduanya berharga? Biarkan mereka menerima hukuman yang seharusnya mereka terima. Tapi Tuhan tetap berkata, Kami harus membuat hukuman mati itu tidak terjadi. Akhirnya saya di posisi saya tahu bahasa tubuh saya mau enggak mau. Seperti seorang murid yang harus melakukan keinginan gurunya yang tidak disukai. Itulah saya. Kemudian saya dibawa ke suatu tempat. Di situ saya melihat sebuah tangan. Tangan itu menunjuk ke dalam tubuh saya. Dan tangan itu ada sebuah titik yang keluar dari dalam tubuh saya. Dan titik itulah yang menceritakan tentang apa yang ada di dalam hati saya. Yang sesungguhnya bahwa saya sebetulnya bukan benar-benar enggak mau repot. Saya sebetulnya bukan benar-benar enggak mau orang menganggap saya eden. Tetapi ada satu hal bahwa saya ingin orang tua dari keduanya merasakan terpisah dari anak mereka. Ketika mereka menerima hukuman mati. Dan saya ingin keduanya itu juga terpisah oleh karena kematian. Jadi sebetulnya Tuhan mendapati bahwa saya menginginkan mereka berdua mengalami hal yang sama seperti yang Sarah alami. Saya malu mendapati Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati saya. Tapi saya kok ketahuan gitu ya. Saya tahu Allah itu maha tahu. Tapi saya juga enggak nyangka kenapa Tuhan sampai sebegitu menunjukkan apa yang ada di dalam hati saya. Tuhan berkata ini yang ada di dalam hatimu. Kata-katanya begitu lembut. Luar biasa Bapak Ibu benar ini sungguh. Saya kalau ingat itu luar biasa. Alah kita luar biasa. Lalu saya melihat roh saya berjalan bersama Bapak di sorga dan keduanya. Kedua pelaku. Saya marah karena mereka berjalan bersama saya. Saya merasa mereka enggak layak jalan bersama saya. Karena saya merasa bahwa diri saya suci. Ya ini sih saya belakang-belakang aja. Lalu saya mendengar Bapak berkata, Aku sayang mereka. Bapak Ibu waktu saya berjalan itu udaranya berbeda sekali. Bukan seperti di dunia. Ada udara yang aman, tentram. Ada jaminan keselamatan. Pokoknya saya enggak merasa saya itu ada di dunia itu. Beda banget. Rasanya luar biasa. Sesuatu yang enggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Pada saat Bapak berkata, Aku sayang mereka. Saya marah. Saya marah kepada Bapak. Karena saya enggak mau Bapak ngomong sayang kepada keduanya itu di depan saya. Ya Bapak boleh ngomong sayang, Tapi jangan di depan muka saya. Maksud saya. Jadi saya marah. Lalu saya mendengar Bapak berkata, Engkau anak sulung yang iri hati. Mungkin Bapak Ibu tahu cerita Alkitab yang tentang anak sulung dan anak bungsu ya. Kita seringkali melihat dari sudut pandang yang anak bungsu lakukan. Tapi kita lupa respon anak sulung terhadap anak bungsu. Nah itu Bapak berkata seperti itu karena saya tahu sebetulnya rencana Bapak itu untuk keselamatan mereka. Jadi sebetulnya rencana Bapak itu mau membuat mereka masuk dalam kerajaannya. Jadi mereka akan menerima keselamatan di dalam Kristus. Dan saya menolak hal itu. Nah itulah sebabnya Bapak berkata bahwa saya anak sulung yang iri hati. Karena saya sebetulnya kan saya ada di dalam Tuhan. Seharusnya saya bersuka cita ketika saya mengataui bahwa Tuhan mempunyai rencana keselamatan kepada keduanya. Kepada Hafid dan Asifah. Tapi saya menolak itu. Saya marah. Engkau punya seribu satu macam cara untuk membuat keduanya masuk dalam kerajaanmu. Jangan dengan cara anakku mati. Dengan cara seperti ini. Mereka yang membuat anakku mati. Saat itu saya berkata seperti itu. Kemudian Bapak berkata seperti ini kepada saya. Engkau bayi rohani. Maunya makanan yang lembek. Bapak Ibu saya enggak pernah merasa diri saya itu bayi rohani. Saya merasa bahwa saya sudah pelayanan. Maaf ya saya sebutkan pelayanan saya karena saya ingin Bapak Ibu tahu bahwa saya itu pelayanan di guru sekolah minggu. Kemudian di paduan suara. Kemudian di kelompok kecil sebagai koordinator. Kemudian paduan suara saya ikut dua dan ada satu pelayanan lagi waktu itu. Saya sampai lupa. Nah, ternyata itu tidak menjamin saya memiliki pemahaman yang benar terhadap Alkitab. Saya selalu mentoleransi sikap pemberontakan saya ketika penderitaan itu saya alami. Jadi, saya maunya hidup yang enak-enak saja. Itulah sebabnya Bapak berkata bahwa, Engkau bayi rohani maunya makanan yang lembek. Maksudnya adalah saya maunya hidup yang menyenangkan saja. Saya menolak penderitaan, menolak ujian yang membuat saya rugi. Tapi Bapak sebetulnya maunya saya makan makanan yang keras. Makanan yang membuat saya dewasa, rohani. Tapi saya menolak hal itu. Saya maunya hidup siapa ya Bapak Ibu yang enggak mau hidupnya enak-enak, happy. Happy ending gitu ya. Siapa yang enggak mau tentu. Kita semua mau hidupnya penuh dengan sukacitaan. Tapi Tuhan inginkan kita kedewasaan rohani. Saya lalu bilang seperti ini kepada Bapak. Saya marah, saya tetap tidak mau mengampuni dan mengasih keduanya. Karena saya merasa bahwa kalau saya mengasih dan mengampuni keduanya, nanti Sarah bilang saya mama yang enggak sayang sama dia. Saya lalu bisa melihat keduanya mas naik ke surga. Jadi naik, kakinya mereka itu menapaki tangga yang tidak terlihat. Tapi saya tahu mereka menapaki tangga dan menuju ke rumah Bapak. Saya marah karena kok saya enggak ikut ya, kok saya ditinggal. Malah saya yang benar kok malah ditinggal gitu. Lalu saya ingat firman Tuhan yang mengatakan, yang awal akan menjadi yang akhir. Saya berkata, apa aku akan menjadi yang akhir Tuhan. Saya jujur agak takut, tapi saya tetap dituntut oleh Bapak untuk mengasihi dan saya tetap menolak. Saya merasa bahwa saya enggak mau karena saya merasa bahwa rasa sayang saya adalah ketika saya membela apa yang Sarah alami. Tapi waktu itu Bapak bilang begini, anakmu ada bersamaku. Jadi di surga itu enggak ada pikiran-pikiran yang jahat, pikiran yang ada di dalam pikiran saya yang mengatakan bahwa Sarah akan marah dan Sarah akan kecewa, Sarah akan menangis karena mengetahui mamanya mengasihi dan mengampuni kedua pelaku yang membunuh dia. Jadi Bapak tekankan di surga tidak ada pikiran seperti itu. Yang ada adalah sukacita. Tidak ada sama sekali. Jadi itu ada di dalam pikiranmu saja. Bapak itu seperti itu. Tapi luar biasanya, maksudnya luar biasa bebalnya saya Bapak Ibu bahwa saya tetap menolak itu. Sampai akhirnya Bapak, saya melihat Bapak sedih. Sedih karena saya enggak mau nurut sama Bapak. Bapak bilang, aduh anakku. Lalu saya melihat roh pengertian itu datang dan dia berkata, aduh nak, bebas sekali engkau. Katanya seperti itu. Tapi itu enggak keluar dari mulut Bapak, tapi ada roh pengertian yang berkata seperti itu kepada saya. Sampai akhirnya Bapak menyerah terhadap saya dan Bapak membawa sebuah hati. Bapak membawa sebuah hati, kemudian hati saya diambil dan hati yang Bapak bawa itu dimasukkan ke dalam tubuh saya dan saat itulah Bapak Ibu. Saya bisa tahu rasanya mengampuni, rasanya mengasihi hafid dan asifah. Saya tahu luar biasanya kasih Bapak. Dan saya merasa bahwa saya seperti mamanya keduanya. Sangat menyayangi mereka, sangat mengasihi. Lalu saya melihat Bapak berkata, engkau harus mengasihi musuhmu. Hanya ini satu-satunya cara engkau bisa sampai ke tempat di mana Sarah pergi. Jika engkau sayang padaku, maka sependapat. Jadi maksudnya Bapak seperti ini. Jika saya bilang bahwa saya mengasihi Tuhan, maka saya juga harus pendapat dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa saya harus mengasihi musuh saya. Itu buktinya saya mengasihi Tuhan, yaitu dengan mengasihi keduanya. Lalu Bapak memberikan sebuah tanda seperti matrai di dalam hati saya. Ini tanda perjanjianku. Katanya seperti itu. Ada sebuah yang ditanamkan di dalam hati saya itu dan rasanya menyejukkan sekali. Itulah Bapak-Ibu yang membuat saya benar-benar menjadi taat dan percaya. Tapi jujur, itu semua bukan karena saya. Jadi saya ingin menekankan kepada Bapak-Ibu bahwa itu hanya karena kasih Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Karena saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Karena ternyata di dalam hati saya yang banyak pelayanan yang saya ikuti itu saya salah. Saya salah dalam memahami saya salah dalam memahami arti kasih Tuhan. Saya selalu membuat pengecualian dan dan pemberontakan kepada kepada firman Tuhan. saya tidak mau mengikuti sampai akhirnya Bapak memberikan saya hati yang baru. Hati yang taat. Jadi Bapak-Ibu maksud saya seperti ini. Saya tidak tahu apa pertandingan iman yang sedang Bapak-Ibu alami. Yang saya tahu Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan Yesus akan memampukan Bapak-Ibu untuk memenangkan arena pertandingan iman yang sedang Bapak-Ibu alami. Asal Bapak-Ibu mau taat dan kecaya. Mari kita belajar menjadi anak Tuhan yang mempersembahkan tubuh kita untuk dapat melakukan firman Tuhan. Saya tahu mungkin agak apa ya agak sulit dipahami apa yang saya sampaikan. Tapi ketika saya mendatangi Hafid kalau untuk Asifa ini apa ya namanya saya belum berhasil. Tapi ketika saya mendatangi Hafid di penjara itu beberapa kali gagal Bapak-Ibu. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus kita luar biasa. Sampai membuat yang gak mungkin itu menjadi bisa terjadi. Bapak-Ibu bisa bayangkan saya gagal empat kali pertama kali itu untuk berkunjung ke penjara. Dan kalau sebagai orang biasa pasti udah ngeper-jiper nyerah gitu. Maksudnya nyerah total gitu. Tapi ada suatu dorongan yang begitu luar biasa yang mendorong saya yang memberikan saya semangat untuk dapat berusaha gitu. Bapak-Ibu bayangkan saya itu gak waktu kunjungan ke Salemba dan Cipinang saya gak tahu Hafid itu ditaruh di tempat mana. Sedangkan kalau kita berkunjung ke penjara itu kita harus tahu ditempatkan di mana. Karena kita harus mengisi beberapa mengisi surat kunjungan gitu ya. Mengisi surat kunjungan dan kita harus tahu dan kita tahu pun kita juga apa ya yang mau kita kunjungin itu bersedia apa tidak gitu. Saya tahu rasanya ditertawakan sama Sipir Penjara karena ya saya buat bahan tertawaan saya bisa tahu ada dua orang yang 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 satu menertawakan saya yang satu mengikut temannya itu jadi saya tahu rasanya Tuhan Yesus waktu di kayu salib itu ada dua orang yang bertentangan gitu. Tapi itulah Tuhan Yesus semua yang mustahil semua yang gak bisa dipikirkan oleh pikiran manusia itu Tuhan sediakan bagi kita anak-anaknya. Ayo Bapak Ibu terus berusaha jangan sampai penderitaan yang kita alamin itu membuat kita berdosa di mata Tuhan karena Tuhan itu Allah yang adil yang akan menghukum dosa kita setiap pelanggaran kita. Coba aja Bapak Ibu bayangkan ketika kita mengalami suatu penderitaan atas apa yang orang lakukan kepada kita tetapi apa yang menjadi respon kita langkah apa yang kita lalui atau kita pilih yang tidak berkenan dan bertentangan dengan firman Tuhan itu yang Tuhan perhitungkan sebagai dosa. Mau? Tentu tidak mau. Kita udah rugi jangan mau rugi dua kali karena itu tetap bergantung kepada Tuhan walaupun menderita ya kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus juga bagaimana penderitaannya tidak tidak sebanding dengan apa yang kita alami tapi Tuhan beri mereka kekuatan ada roh kudus yang menyertai dan memberikan kekuatan karena itu jangan patah semangat jangan menyerah kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa yang memampukan kita menjadi pemenang segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Amin Amin tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan Haleluya wah luar biasa ya Tuhan sudah apa namanya mengingatkan kepada Bu Elisabeth juga untuk bisa mengampuni ya pembunuh anaknya luar biasa mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu Eli ya terima kasih buat kesaksian yang luar biasa ya kita semua diberkati ya kita percaya bahwa kita berdoa ya nanti kita memberkati bagaimana perjalanan hidup ke depan ya walaupun anak satu-satunya kita percaya Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa ya yuk kita tutup doa terlebih dahulu ya yuk Bapak kami mengucap syukur saat ini buat malam ini buat kesaksian yang begitu luar biasa mengingatkan kami Tuhan bahwa dalam kehidupan ini Tuhan Engkau mengasihi siapapun manusia siapapun manusia yang menyakiti kami yang merugikan kami yang menfitnah kami yang membuat hidup kami susah Engkau tidak pernah membuang manusia tapi Engkau sangat mengasihi bahkan kami juga Tuhan hari ini Tuhan supaya kami sebagai anak-anak mu menjadi partner kerja Tuhan di bumi ini untuk menyelamatkan orang-orang yang tersesat menyelamatkan orang-orang yang menyakiti hati kami yang merugikan kami kami mau Tuhan ketika kami melepaskan pengampunan kami sedang menaruh bara api di atas kepalanya sehingga ketika mereka bertobat satu orang bertobat seluruh malekat surga dan Engkau bersorak sore betapa berharganya manusia di pemandangan Tuhan terima kasih Bapak biarlah kami tahu bahwa malam ini kami mau mengasihi Tuhan kami mau malam ini Tuhan untuk mengasihi mengampuni siapapun yang menyakiti kami Tuhan kami percaya hari ini hati kami mau damai kami mau bersyukur kalaupun Tuhan izinkan masih sampai hari ini kami hidup di dalam keadaan disakiti itu pun selalu mendatangkan kebaikan berkati Puh Elisabeth dan suaminya berkati perjalanan hidup mereka kau tambah-tambahkan urapan yang luar biasa di dalam kesaksian hidupnya akan membawa banyak orang hari ini sadar akan artinya pengampunan berkati setiap kami yang sudah melayani malam ini Tuhan setiap mereka tidak pernah sia-sia setiap anak-anakmu yang terluka malam ini kami mau buang sampah-sampah kami tidak mau lagi simpan sampah-sampah sakit hati dalam hidup kami kami mau melakukannya buat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan yang mengalami masalah rumah tangga pulikan yang mengalami masalah keuangan ketika kami bisa beres secara hati Tuhan melepaskan berkat yang luar biasa buat hati-hati yang tulus buat hati yang bersih buat hati yang rendah hati terima kasih Bapak kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain angkat kedua tangan saudara terimalah berkat Abraham Isak Yaakub damai sejahtera alam Bapak Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranata Tuhan Yesus datang kedua kali yang diberkati dan percaya berkata Amin